Pada akhir musim MotoGP 2020, Carl Crutchlow memutuskan untuk mengakhiri karirnya sebagai pembalap MotoGP dengan menyatakan pensiun, dan tim LCR Honda menjadi pelabuhan terakhirnya. Tapi nyatanya, Crutchlow tidak benar-benar pensiun, karena tidak lama setelah menyatakan pensiun, dia resmi menjadi test rider Yamaha untuk menggantikan Paduka Lorenzo. Dan uniknya, dia justru kembali balapan di musim 2021 untuk menggantikan Morbidelli 2 seri dan Vinales 2 seri. Jadi, total 4 seri balap dia jalani di tahun 2021. Tahun 2022, dia kembali balapan, bahkan sampai 6 seri untuk menggantikan Dovizioso. Crutchlow pun mengaku kalau dia merasa aneh dengan situasinya. Tahun 2020, dia ucapkan selamat tinggal, ternyata 2021 masih balapan. Di akhir musim 2021, dia kembali mengucapkan selamat tinggal, dan ternyata 2022 dia kembali balapan. Niatnya sih pensiun, tapi masih rutin balapan di setiap tahun. Cuaks!